Intro Ribuan masyarakat antusias mengikuti ritual adat naik dango di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Sabtu lalu Ritual adat daya ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur pada sang pencipta terhadap hasil panen padi yang berlimpah Ritual ini dikelar oleh suku daya kanayan yang dilaksanakan setiap tanggal 27 April Ritual naik dango ke-34 berlangsung di rumah Radang Aya kejamatan Ngabang, Kabupaten Landak Naik dango diikuti 21 kontingen dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam ritual ini mulai dari seminar adat, karnaval budaya, hingga berbagai perlombaan tradisional dan yang tidak ketinggalan adalah rapat adat atau bahaum untuk membahas tentang pertanian masyarakat daya dan sebelum kami pembukaan ini juga ada beberapa hal yang sudah kami lakukan mulai sejak tanggal 25 kita ada seminar budaya yang dilakukan oleh Ketua Dewan Adat kemudian 26 kita pawai budaya yang diikuti semua kontingen sehingga ini merupakan ajang promosi para wisata kita ke depan ini merupakan salah satu bentuk pesta ungkapan syukur terhadap pesta panen dimana masyarakat daya bahwa setiap tahunnya selaku petani selaku masyarakat yang sangat damal ini untuk mengantukkan hidupnya terhadap asli pertanian dengan hasil pertanian yang setiap tahun ya mereka dapat sebagai bukti ungkapan syukur kepada Tuhan yang mengkuasa ya mereka kita masyarakat daya mengadakan yang akan bersyukur dalam bentuk pesta naik dango selain sebagai bentuk ungkapan syukur ritual ini juga sebagai media mempererat tali persaudaraan suku daya di tiga kabupaten tersebut dan sebagai media strategis dalam mengatasi krisis pangan naik dango ini sebenarnya hal yang sangat strategis kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik terutama pemerintah hal ini menyangkut kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu masalah pangan apabila terjadi krisis pangan dunia yang berhubungan dengan perubahan iklim kalau ini tetap kita tata dengan baik dan masyarakat kita punya lumbungnya yang berisi dango itu sama dengan lumbung jadi kalau dangonya itu berisi tidak ada namanya krisis pangan kalau dunia pun terjadi krisis pangan ya kita tenang-tenang saja karena ini sudah dikelola dengan baik bersama dengan pemerintah naik dango juga menjadi media diskusi masyarakat adat daya terkait permasalahan yang dapat menyebabkan produksi padi berkurang dan kita bersyukur bahwa mudah-mudahan Kabupaten Landa dengan modernisasi pertanian ke depan bisa terus menjadi lumbung padi di Kalimantan Barat karena pada hari ini tahun lalu kami menghitung-hitung dan Kabupaten Landa adalah Kabupaten yang memproduksi padi terbesar di Kalimantan Barat kami selisih sedikit dengan sambas jadi mungkin memotong dukungan dari pemerintah provinsi untuk bidang pertanian kita agar sinergis dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten selain sebagai bentuk pelestarian budaya ritual ini menjadi salah satu ajang pariwisata untuk memperkenalkan budaya adat daya kanayan Nah di samping itu juga masyarakat daya kanayan ini berarti sudah sekian puluh tahun yang lalu ini sudah mengetahui bahwa masalah ketahanan pangan tadi yang disampaikan oleh Presiden Dayak nasional bahwa ketahanan pangan itu adalah kedepannya yang menguasai dunia ini adalah orang yang menguasai teknologi pangan jadi kalau pangan kita sampai tidak ada ada dua inti prosesi penting dalam ritual naik dango yaitu prosesi doa dan prosesi saat padi dibawa ke atas dangung atau lumbung padi melalui ritual ini masyarakat menyampaikan doa agar dalam panen di tahun tanam berikutnya hasil panen bisa semakin melimpah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Anugerah Hignasia, Bagusuhanda, Kompas TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati